oke sekarang aku lagi di basecamp kopi kebetulan lagi mau ngobrol kopi sama salah satu pakar nyala kebetulan di dalam lagi ada proses cupping nanti kita bakal coba oke kenapa dia bisa oke sekarang kita udah langsung ketemu sama akar langsung kita bakal mau tanya kebetulan nih lagi normal jadi kita pakai maklum baru pertama kali pakai ini biasanya pakai masker terus bisa lama-lama kita langsung tanya aja ya sekarang saya mau tanya kegiatannya sekarang apa kesibukannya kalau sekarang masih sibuk dengan pasien karena kebetulan sekarang lagi jadi tim sasgas covid ya masih sibuk dengan pasien tangani pasien covid jadi yang ditangani sama om topik kebetulan pasien-pasien covid tapi aman aja om ya aman aja alhamdulillah yang pertama mau ditanya awal mulanya suka kopi itu dari kapan dong? awal mulanya ketika saya masih di Indonesia di Jogja di Jogja internal hospital jadi disana itu saya pertama kali nyoba kopi susu jadi kopi susu itu baru saya ketahui kebelakangan itu bahwa namanya Dara Latte jadi cukanya enak juga nih si anapa kopi susu kok beda ya sama kopi-kopi yang lain awalnya sih bikin ini ya tremor ya bikin temuk terang gitu kan sama kopi-kopi manual dulu gitu kan biasanya cuma kopi saset ternyata kata gila sama akhirnya saya stop karena begitu masuk ke Bangkalan saya gak tau kalau di Bangkalan ada kafe shop yang pertama sih sebenarnya membawa ini membuka jalan kafe shop-kafe shop yang sekarang pertama kali bawa kopi manual baru pertama kali di hape-hape itu ketemu dengan onernya Mbak Gizi saya dipikinin latte tapi ini kan kopi yang aku minum di Jogja nah mulai itu tertarik akhirnya saya tertarik sama kopi dituji sama fiziksi akhirnya kopi susunya agak-agak mulai berkurang ya iya ya kembali ke apa manual dulu ya jadi kopi-kopi manual ini karena rasanya lebih natural ya mulai jati cinta dengan kopi karena setiap biji kopi ini membawa sejarah dan membawa nama daerahnya masing-masing mereka membawa karakter masing-masing nah disini yang bikin saya itu tertarik apalagi Bapak Mbak Gizi seorang apa juri kopi dan juga guru saya tentang kopi dia selalu berkata begini kita kenali Indonesia dari kopi dan memang saya mengenal Indonesia dari kopi saya baru tau Taraja itu seperti apa saya baru tau bawangso itu seperti apa mengapa karakternya seperti ini ya dari kopi dari kopi ini saya banyak jelajah dan banyak ketemu dengan orang-orang yang baru kopi ini semacam pintu kemana saja dimana saya begitu masuk saya bisa ketemu dengan kopi yang baru dan benar-benar unik dari segelas kopi ini bisa banyak cerita yang kita dapat kita bisa ditemukan teman baru juga om ya dari kopi itu saya ketemu orang-orang yang baru keluarga baru keluarga baru, orang bertalenta yang hebat itu kebanyakan dari kopi kita ketemu orang-orang yang hebat itu kopi ada sinematografi yang bagus terus ada pengbuat karikatur yang bagus terus ada chef juga jadi benar-benar orang-orang dengan talent saya luar biasa dari sengit kopi jadi pertama kali saya tau kopi dan belajar kopi itu tahun 2018 bulan Juni dengan dengar waktu itu om pernah menjuarai beberapa event kopi om ya bisa disebutkan di mana aja om mungkin kalau event kopi sejauh ini saya cuma ikut 3 kali Alhamdulillah 3 kali juara juga juara apa om? kalau yang pertama itu di bulan tergambar insya Allah di tahun 2018 ikut lomba di fungruing dari kancar kopi di Banggala juara 1 di fungruingnya kancar kopi yang diadakan di Banggala kemudian ada lomba pen dari Jawa Timur Dinas Pak Pertanian itu mengadakan lomba di Jawa Timur lomba coklat dan kopi festival coklat dan kopi itu saya juara 3 Jawa Timur untuk manual brewnya lalu terakhir itu bulan Februari 2019 lalu terakhir itu Januari 2020 di Surabaya juga di Hotel Grandina itu juga hari jadinya Grandina Hotel dan Kofeteras di Surabaya kita juga Alhamdulillah dipermudian saya juara 1 juga disitu pencapaannya meskipun baru 3 kali tapi lumayan namanya Jawa Timur itu gak gampang kan misalnya ikut event-event itulah pasti banyak banget yang ikut om ya waktu itu kalau gak salah sih sekitar 40 atau 50 peserta lah gitu wow gue saing dengan 50 peserta dan Om Topic juara 1 jadi wajar kalau saya kegini kita langsung ke intinya aja ya jadi saya itu mau menanyakan sih gimana sih tips atau cara membuat V60 yang benar dan ya enak lah gitu kan secara kan Om Topic juga ahli dalam bidangnya dalam membuat V60 jadi kita mau tahu tipsnya ya mungkin bisa om bagikan untuk kita belajarin di rumah sebenarnya yang pertama harus kita tahu dalam membuat kopi adalah tidak semua kopi bisa diperlakukan sama jadi otomatis kita harus mengenal profiling kopinya dulu jadi mulai dari tingkat kematangan lalu kapan dia mulai disangrai kapan kita dia sudah sampai ke tangan kita ini sudah sehari beberapa itu berpengaruh karena semakin lama kopi ini disimpan kesegaranya pun juga akan berkurang pengaruhnya juga ya ada pengaruhnya lalu masa simpan kopi memiliki kemampuan untuk menyerap bau itu dia kenapa kalau orang-orang dengan luka bakar atau luka-luka yang berbau pasti dikasih kopi di bawahnya ya salah satunya untuk menghilangkan bau karena dia punya kemampuan menyerap bau masalahnya adalah ketika kopi tadi ini menyerap bau yang akan dikeluarkan adalah bau tadi akhirnya apa kopi yang nikmat jadi tidak nikmat saya pernah punya cerita saya pernah punya kopi dari Bawongso bodohnya saya saya lupa menyimpan kopi tadi itu di jok motor akhirnya waktu saya bikin bau nya rasanya apa bensin bau bensin akhirnya 1 kg dibuang jadi iya iya ya kira-kira itu sekitar 150 jadi dibuang kia-kia karena bau bensin karena kira-kira bau bensin ini sudah diburu keluarnya bau bensin ya jadi yang perlu kita pahami adalah untuk bisa mengeluarkan karakter asli dari sebuah kopi kita harus mengerti bagaimana ekstraksi ini terjadi termasuk ketika membuat fisiksi yang harus kita pahami adalah metode pembuatannya contohnya kita buat dari metode fisiksi ya mulai dari gramasi kapan saman mau pakai berapa gram terus rasio perbandingan air dengan kopi lalu suhu yang akan dipakai lalu green size-nya lalu time brewing-nya juga blooming-nya ini harus mulai diperhatikan otomatis biji kopi yang medium itu tidak sama perlakuannya dengan biji kopi yang medium to dark yang kopi tadi lebih gelap otomatis lebih mudah untuk di ekstraksi kalau yang lebih mudah lebih lambat untuk ekstraksi sehingga memerlukan beberapa akal-akalan kasarannya kita bermain di suhu kita bermain di green size kita bermain di rasio dan juga kita bermain di time brewing ini yang harus diperhatikan nah waktu kita bikin otomatis kita perhatikan profiling kopi tadi itu jangan sampai lupa sih sebenarnya lalu yang terakhir adalah si penikmat kopi orang yang terbiasa minum kopi espresso akan tidak sama dengan orang yang tidak pernah minum espresso beberapa orang kopi yang saya bikin ini rasanya apa itu tapi untuk beberapa orang yang terbiasa dengan espresso terbiasa dengan kopi ini ya tidak terlalu kait memiliki cita rasa yang berbeda bau yang harum ditutup dengan apa absurdist seperti bunga ya ini kan kebetulan Toraja ini ini kopi Toraja nah berbeda dengan orang yang tidak pernah minum kopi seperti ini pasti rasanya cuma kait iya di kalau saya pertama-tama coba di sisi dulu awal kopi apa sih ini karena kan pertama kenal kopi itu pasti ya kayak kopi susu ya pasti yang manis-manis gitu ya lalu kebanyakan dari sisi Arabica mereka memiliki acidity yang tinggi artinya dia memiliki aksesor yang sebenarnya ditutup dengan rasa kejut tidak semua orang suka dengan kejut terutama untuk kopi-kopi jenis tingkat ketinggian yang tinggi jadi sudah diatas 1200 dari muka air otomatis tingkat keasamannya tinggi kenapa? jadi kita ngomong teori kenapa kok dia menjadi kecut karena semakin tinggi pohon itu ditanam tingkat keasamannya semakin tinggi karena mereka oksigennya sedikit sehingga mereka banyak mengeluarkan asam lastat yang menghasilkan lastat kecut nah kecut ini nanti yang harus kita eliminasi ada kecut yang menyenangkan ada kecut yang tidak menyenangkan kecut cuka tentu tidak enak oh iya benar lebih enak kecutnya jeruk kan iya iya kecutnya anggura itu yang berbeda sama-sama yang kecut tapi mereka menunjukkan karakter yang berbeda nah ini yang harus diperhatikan jadi kita harus mengenal kopinya mengenal peminumnya ini juga pesan untuk teman-teman para brewer dan teman-teman yang bekerja di balik bar tidak ada yang namanya kopi tidak enak dan tidak ada yang namanya kopi saya paling enak satu kenapa? karena setiap peminum kopi memilih karakternya masing-masing ya benar setuju dan nah karena itu para barista selalu lakukan approaching atau pendekatan kepada customer 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 ini akan merasa nyaman dan saman pun juga akan tahu pengennya karakternya apa sih sehingga yang membuat bar ini menjadi nyaman bukan karena kopinya aja pelayanan nah pelayanan dan lingkungannya itu secanggir kopi yang enak selalu akan diminum dengan suasana yang enak itu yang harus diingat jadi jangan sampai barista ini juga kurang komunikasi dengan teman-teman kita masuk ke proses pembuatannya oke kita masuk ke proses pembuatannya oke selanjutnya kita akan membahas tentang apa alat-alatnya oke apa alat-alat yang digunakan untuk membuat pesisit bahan pertama bahan dulu yang paling penting adalah kopi ya kalau tidak ada kopi tidak bisa buat ya ya habis kopi jangan lupa paling penting lagi air lalu kemudian karena kita mau menimbang makanya kita perlu skill atau timbangan timbangan ya timbangan fisik ini berbeda dengan timbangan yang lainnya karena fisik ini kita bermain dengan waktu juga jadi timbangan fisik ini dia ada timenya dan dia juga ada pengukur beratnya ini kan berat air dan kopi kita ngomong rasio lalu kita waktunya berapa detik kita akan mengolah fisik ini tadi 10 menit jadi ya itu tadi ada time doingnya habis itu kita perlu kettle 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 yang ada suhunya di atas kali-hali ke teko ya benar teko atau swan ada pembaca suhunya termometernya sehingga nanti kita akan menentukan suhu berapa yang akan kita gunakan dan sudah otomatis kita butuh server ini namanya server oke guys jadi server namanya server itu ada V60 berikutnya kenapa dikatakan V60 karena bentuknya seperti huruf V bentuknya seperti C huruf V dengan sudut 60 derajat ini karena bentuknya seperti huruf V dengan sudut 60 derajat makanya disebut V60 kita butuh filter pertas pertas yang untuk menyaring air air dan kopinya dia nanti sisa kopi tidak sedikit jatuh bawah itu jangan lupa grinder 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 juga paling penting grinder itu untuk menghaluskan kopinya ya alat-alat menghancur kopi jadi dia semakin presisi hasil grindernya semakin bagus hasil kopinya karena ekstasinya juga kita sempurna kalau kalau misalnya mood itu mempengaruhi misalnya kita membuat kopi ya mood sangat mempengaruhi kalau mood kita lagi jelek biasanya kita buru-buru bikin kopi dan dengan cepat selesai tapi kalau kita membuat kopi dengan hati yang tenang proses kita dalam puring puring ini jatuhin air ke kopi ya ini mempengaruh jadi ketika kita menjatuhkan kopi air ke atas kopi ini juga mempengaruhi bagaimana ekstraksi terjadi sehingga kenapa banyak banyak metode ya ada yang dia mengikuti arah jerom jam ada yang kebalik ada yang kemanyakan kalau saya pribadi saya menggunakan teknik continuous dripper jadi tetap tidak berhenti tapi beberapa kali saya juga akan melakukan teknik interval dripper jadi tetap melakukan kontinus tapi kadang-kadang kita beberapa kali itu kita tetap lagi tadi ada banyak metodenya sih dengannya dan mood itu sangat mempengaruhi metode mungkin sama saja om ya jadi metode itu bisa kalian dapetin dimana saja cara belajar di youtube-youtube atau di orang lain juga mungkin bagi tipsnya tapi mood juga mempengaruhi banget ya benar sekali dan tidak lupa kita harus mengenal kita harus mengenal karakter kopi ketika air tadi mengunduh kopi dia akan mengeluarkan aroma kita harus kenal aroma ini aroma yang pas aroma ini kayaknya bakal dilek deh tapi kita banyak banyak mengenal jangan asal asal bikin aja tapi kita harus mengenal oh ini kopinya kayaknya enak nih oh ini kayaknya bikinnya terlalu nah ada proses dimana ketika saya melakukan green side saya tidak menyarankan orang yang mengatur green side dengan mengingat angka jadi di alat penggerus kopi atau grinder itu ada angka ini menentukan tingkat kehalusannya banyak orang terpaku dengan menggunakan angka oh tadi pakai 3 oh ini pakai 2 oh ini pakai 1 tidak gunakan tangan anda tentu dan ingat seberapa pasar anda menggerus kopi tadi sehingga karakter rasanya akan tertimbang jadi mau pakai grinder apa aja enggak akan bingung karena mereka karena tidak akan terpaut dengan ini tapi terpaut dengan oh ini green side yang biasa pakai segini oh ini benar-benar bisa dipakai nah langsung conclusion ya kelimpulan jadi kesimpulan adalah ketika membuat kopi pertama kita harus mengenal kopi yang mau kita bikin kedua kita harus kenal karakter orang yang munungnya yang ketiga selalu lakukan dengan sepenuh hati karena membuat kopi dengan tenang hati akan sangat berbeda dengan membuat kopi yang tidak sama lalu jangan lupa yang kita majikan ini adalah manusia maka manusiakanlah manusia iya kadang-kadang kadang-kadang kita bertemu dengan manusia dianggapnya mereka hanya komoditi jadi ya karena kamu customer ya ini kopi yang harus saya tapi kalau kita mau memanusikan manusia jangan lupa manusia itu adalah makhluk sosial mereka berinteraksi itu itu yang sering banget saya ketemu dengan para customer atau para brewer yang seperti itu yang satunya ngerasa karena saya customer yang satunya karena saya membuat kopinya ya secara saya dong kopi saya pasti enak kalau kamu enggak tahu pergi dari kopi saya dari bahasa enggak seperti itu kita harus pakai kopi ya bagi saya itu setiap mereka bisa buka kopi shop buatnya mereka bisa bikin kopi pasti yang pasti enak ya kan kalau enggak bisa bikin kopi ya enggak mungkin bisa buka kopi shop jadi yang saya nilai kalau pelayanannya bagus ya saya bakal lama siang saya sudah jalan-jalan sebelumnya lah kalau pelayanannya enggak bagus ya udah saya enggak bakal nilai kopi yang enak saya sudah sedisi sama hal pelayanan ya sudah mode saya sudah enak tapi kopinya juga enak juga saya pernah kejadian di Serabaya karena dia bikin orderannya lama kita tinggal benar kita tinggal sudah lah jadi nah ini si barisanya juga mana mas kalau mau sabar kita kasih gratis ini sampai seperti itunya sampai mereka benar-benar mungkin merasa besar kita paham lah karena membuat kopi tidak 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 perlu proses tapi karena kita terkejar apa terburuk-buruknya waktu ya jadi mau enggak mau ya ditinggal banyak orang bisa bikin kopi tapi tidak banyak orang bisa menyajikan kopi itu yang penting itu yang penting bikin kopi semua tanpa tinggal kasih air betul-betul tetap tapi menyajikan kopi beri cerita kadang-kadang kopi tidak enak kan terus dengan masa yang nyaman enak biasanya enak kok nah gitu itu yang sering kita lupa baiknya jadi ya udah kita tukup dulu dan kita mau coba kopi buatan kopi oke kita enggak usah bicara tentang bagaimana menikmati kopi atau proses bla 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 itu nanti di episode selanjutnya yang kita ngobrol langsung sekalian sama salah satu juri nasional dan itu dijamin kopi oke ini kita akhiri dulu om terimakasih om waktunya semoga om selalu sehat salam dan jaga pasien yang baik semoga dilancarkan dan dijauhkan dari segalanya tiba oke guys sampai disini dulu salam perjalanan kopi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati